Jadi saya akan menyerahkan kepada Anda untuk membuat keputusan di sini. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Singkatnya, saya ingin melihat seseorang di akhir. Setelah selesai berbicara, pemuda itu tidak lagi tinggal di sini. Seluruh orang pergi dari sini dengan kecepatan yang hampir seketika, yang sangat cepat. HMPH, aku tidak percaya kamu bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah kakak laki-lakinya pergi, senyum dingin muncul di wajah pemuda itu. Pada hari pertama dan hari kedua, Wang Feng memenangkan tempat pertama dengan keunggulan absolut untuk sementara menduduki peringkat pertama dalam daftar poin, tetapi tes pada hari ketiga membuat Wang Feng sedikit terdiam, karena ini adalah tugas lain di pegunungan. Daerah Dalam kata-kata pemuda itu, jika dia tidak dapat bertahan hidup di daerah pegunungan, dia akan mati bahkan jika dia memasuki tentara jiwa naga, karena tempat tentara jiwa naga bertempur biasanya di tempat pegunungan di mana tidak ada kotoran. Mereka harus menanggung rasa lapar dan menanggung segala macam kondisi keras yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan mereka harus menyelesaikan tugas dalam prosesnya, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Kali ini, mereka harus tinggal di hutan selama seminggu. Selama seminggu, mereka tidak bisa meninggalkan daerah pegunungan, dan mereka tidak bisa meminta bantuan dari dunia luar, kecuali mereka bersedia mundur dari ujian ini dan kehilangan kesempatan untuk menjadi anggota Dragon Soul. Setiap orang hanya membagikan makanan untuk satu hari. Adapun bagaimana mereka menghabiskan minggu mereka, itu adalah masalah mereka sendiri. Dan sebelum mereka hendak pergi, instruktur muda itu juga berkata bahwa mereka bisa menggunakan cara-cara ekstrim, bahkan membunuh orang. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari seratus orang tidak dapat terkejut di dalam hati mereka, dan mereka lebih berhati-hati untuk menjaga orang-orang di sekitar mereka, bahkan orang-orang di wilayah militer yang sama juga mewaspadai orang-orang mereka sendiri. Karena takut terbalik di selokan. Ini adalah ujian untuk memasuki tentara Jiwa Naga, jadi sulit untuk menjamin bahwa rakyat mereka sendiri tidak akan memiliki pemikiran lain, jadi mereka harus waspada. Selama mereka bisa menjadi anggota tim Jiwa Naga, mereka akan menjadi lebih unggul di masa depan, bahkan komandan pasukan tidak dapat mengendalikan mereka, siapa yang peduli dengan persahabatan kecil dalam kehidupan sehari-hari? Wang Feng tidak mengenal siapapun di sini, jadi tentu saja dia berjalan ke hutan sendirian pada akhirnya dengan makanan kering sehari. Di dalam hutan, sangat sunyi, dan bahkan tidak ada hewan liar biasa, mungkin itu adalah tempat di bawah kendali tentara, yang menghilangkan gagasan Wang Feng untuk berburu beberapa hewan liar biasa untuk memuaskan rasa laparnya. Selama seminggu, hanya diberikan makanan kering untuk satu hari. Dapat dibayangkan bahwa orang-orang ini akan berperang sendiri dalam waktu singkat. Setiap orang bukanlah dewa, dan mereka semua membutuhkan makanan untuk memuaskan rasa lapar mereka. Meskipun mereka dapat bertahan selama dua atau tiga hari tanpa makan atau minum, tapi biarkan mereka kelaparan di sini selama seminggu, tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan Wang Feng pun tidak. Wang Feng tidak tahu seberapa besar hutan itu, singkatnya, lebih dari seratus orang memasuki hutan dan dengan cepat berpisah, masing-masing mencari tempat berlindung. Makanan kering satu hari cukup untuk bertahan hidup di sini selama tujuh hari, jadi saya khawatir pada akhir tes ini, setidaknya setengah dari lebih dari seratus orang yang akan tersingkir. Karena hanya dengan cara ini makanan diperkirakan cukup, dan ada kemungkinan ada yang mati di sini. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, Wang Feng menemukan celah batu dan langsung masuk meskipun tempatnya agak kecil, tidak masalah besar untuk menampungnya sendirian. Sekarang prioritas mereka bukan untuk terburu-buru, tetapi juga untuk menghemat energi dan makanan, dan ini baru saja masuk, diperkirakan tidak ada yang akan memilih untuk bergerak pada saat seperti itu, yang terpenting adalah menemukan perlindungan yang baik. Di sekeliling, ada kesunyian, kesunyian sedikit menakutkan, dan ada suasana tertekan seperti badai akan menyerang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Hutan ini sangat luas, jadi tidak mudah menemukan seseorang setelah lebih dari seratus orang bubar. Wang Feng Shang belum mendengar gerakan apapun dari siapapun. Mengambil jatah keringnya sendiri, Wang Feng makan sedikit sesuka hati, lalu bersembunyi di celah batu dengan mata tertutup dan berlatih. Meskipun pemujian sedang dilakukan sekarang, dia masih tidak bisa jatuh dalam kultivasi. Ini seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Anda tidak boleh santai. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti hitian di masa depan, dan tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah lebih dari sepuluh jam, mereka akhirnya datang untuk malam pertama dalam tujuh hari. Pada siang hari, setiap orang harus bersembunyi di tempat yang berbeda, tetapi begitu malam tiba, beberapa orang mungkin tidak tahan. Sudah waktunya untuk melakukannya. Makanan kering jauh dari cukup untuk memberi makan lebih dari seratus orang, jadi jika ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa merampok orang lain. Seperti kata pepatah, saat bulan gelap dan angin kencang, saat membunuh orang dan mencuri barang. Benar saja, sebelum malam tiba selama satu jam, Wang Feng samar-samar mendengar suara pertempuran datang dari kejauhan, dan seseorang seharusnya sudah mulai berkelahi. Namun, karena kemampuan perspektifnya sangat terbatas, dia tidak bisa melihat situasi pertempuran mereka, dan dia tidak berniat pergi dari sini. Bukannya dia tidak ingin mendapatkan makanan, itu benar-benar karena ini bukan kesempatan terbaik untuk memulai permainan sekarang. Biarkan orang-orang ini bertarung dulu, dan Wang Feng akan menemukan cara untuk mendapatkan beberapa dari mereka setelah masing-masing dari mereka. Cukup makanan itu saja. Kali ini, mereka hanya perlu tinggal di sini selama tujuh hari sebelum mereka bisa keluar. Wang Feng tidak ingin tersingkir, tetapi dia juga tidak ingin diekspos terlalu dini. Pertempuran berlanjut, dan di tengah malam, Wang Feng sudah bisa mencium bau darah di udara. Jelas, malam ini tidak mudah bagi mereka yang tinggal di sini. Semua orang telah menutup telepon. Waktu berlalu menit demi menit seperti ini, dan ketika sekitar jam 3 pagi, Wang Feng, yang sedang tidur siang tiba-tiba, kulitnya bergerak sedikit, dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Pada saat ini, jarak di depannya sekitar puluhan meter, dan keduanya melarikan diri ke depan dengan cepat, sedangkan di belakang mereka ada 3 orang yang mengejar mereka, menyebabkan keributan yang cukup besar. Hanya saja ketika Wang Feng akhirnya membuka kemampuan perspektifnya, dia menunjukkan warna yang aneh, karena 2 orang yang diburu bukanlah laki-laki, melainkan hanya 2 perempuan di antara lebih dari 100 orang, Dong Fang Yu Er dan Zhong Xiaokian. Hubungan keduanya selalu sangat baik, bahkan di tempat ini keduanya memilih untuk tetap bersama, namun pada akhirnya mereka diincar oleh orang lain, berusaha merebut makanan mereka. Di sini, semua orang adalah prajurit yang sama, dan mereka semua bekerja keras untuk memasuki tentara jiwa naga, jadi tidak ada yang akan mengasihani mereka, dan bahkan mungkin membunuh mereka. Ketika pria itu mengejar kedua wanita itu dengan gila-gilaan, Dong Fang Yu Er dan kedua wanita itu sudah terluka parah. Dan saat ini, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka berdua, dan saya tidak bisa merawat mereka lagi, siapa yang akan peduli jika mereka makan terlalu banyak? Mari kita bicarakan jika saya bisa bertahan. Yu Er, ayo bertarung dengan mereka bertiga. Di hutan, kata Zhong Xiaokian sambil memegangi perutnya yang berdarah. Awalnya, mereka berdua bersembunyi dengan baik di satu tempat, tetapi mereka akhirnya ditemukan oleh seseorang, dan pihak lain adalah tim yang terdiri dari tiga orang, jadi butuh banyak usaha bagi mereka berdua untuk keluar. Tetapi bahkan dalam hal ini ngomong-ngomong, keduanya sudah mengalami banyak kerusakan jika ini terus berlanjut. Cepat atau lambat pihak lain akan menyusul. Daripada kabur mati-matian dan kehabisan tenaga, lebih baik lawan-lawan, biar ada peluang untuk bertahan hidup. Jangan bicara, ayo terus berlari ke depan, ketiga orang ini jelas ingin membunuh kita, jika kita berhenti kita semua akan mati di sini, kata Dong Fang Yu Er, meski ekspresinya masih tenang, dia juga mengerti, keduanya dari mereka mungkin akan hancur. Sepanjang jalan untuk melarikan diri, mereka berdua juga telah bertemu orang lain, tetapi orang-orang yang mengagumi mereka sebelumnya sekarang memilih untuk menghindarinya, dan tidak berniat bergerak sama sekali. Mereka menyukai Dong Fang Yu Er dan yang lainnya karena ketampanan mereka, tetapi dibandingkan dengan masa depan mereka sendiri, ini tidak begitu penting. Ada banyak wanita cantik di dunia, selama Anda memasuki tentara jiwa naga, apakah Anda takut tidak akan ada wanita cantik? Saat ini, jika mereka tidak melempar batu ke dalam sumur, mereka sudah melakukan yang terbaik. Tidak, kita tidak bisa melarikan diri lagi. Kita semua adalah pejuang. Aku lebih baik mati dalam pertempuran sengit daripada mati karena kelelahan. Aku tidak akan lari lagi, kata Dong Xiao Qian, memancarkan nafas berdarah dingin di sekujur tubuhnya. Meskipun dia adalah wanita cantik, dia telah menjadi seorang pejuang sejak dia masuk tentara, dan seorang pejuang tidak akan pernah menghindari kematian karena ketakutan. Xiao Qian, kamu. Melihat Zhong Xiao Qian berhenti, tidak peduli seberapa besar Dong Fang Yuer ingin pergi, dia tidak bisa pergi, karena sangat tidak mungkin dia meninggalkan Zhong Xiao Qian sendirian di sini. Yuer, kamu pergi, aku akan membantumu memblokir mereka bertiga, kata Zhong Xiao Qian dengan ekspresi tekat di wajahnya. Saudari kita bergabung dengan tentara bersama, dan aku pasti tidak akan pergi sekarang. Kita harus hidup bersama, dan kita harus mati bersama, teriak Dong Fang Yuer, lalu berdiri di samping Zhong Xiao Qian. Meski keduanya wanita, mereka jelas bukan tipe orang yang takut mati, jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak akan bergabung dengan tentara dan menjadi tentara. Kamu tidak melarikan diri? Tiga prajurit di belakang dengan cepat menyusul, dan mereka sangat terkejut melihat mereka berdua masih menunggu mereka di sini. Awalnya, mereka akan menyerah setelah mengejar jauh-jauh. Lagi pula, tim mereka jelas bukan yang terkuat di sini. Jika ada orang lain yang ikut campur, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan makanan, dan bagian mereka akan diambil. Kerugian melebihi keuntungan. Tidak ada yang bisa dihindari. Jika kamu ingin mendapatkan makanan kami, kecuali kami sudah mati, kata Zhong Xiaokian, suaranya sangat tegas. Benar, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan makanan dari kami, bahkan jika kami memberi makan anjing, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Dong Fang Yuer juga berkata saat ini, Haha, bagus. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, salah satu dari ketiganya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, itu benar-benar pahlawan di kalangan wanita, tetapi karena kamu ingin menjadi begitu berani, jangan salahkan kami karena tidak mengetahuinya. Kasihan aromanya dan hargai gioknya. Selama percakapan, dua orang lainnya mengerti, dan masing-masing dari mereka mengepung kedua sisi, hanya butuh satu nafas untuk mengelilingi mereka berdua di tengah. Melihat posturnya, mereka tidak berencana untuk tetap hidup. Apakah kamu akan mati? Melihat tim pihak lain yang terdiri dari tiga orang, Dong Fang Yuer tidak bisa tidak melihat warna keputusasaan. Sekarang ini adalah hukum hutan yang paling primitif, dan semua orang akan berjuang untuk bertahan hidup. Siapapun yang mati di sini, jangan pernah berpikir untuk melompati batas jiwa naga untuk mencari masalah bagi pihak lain. Jadi juga karena alasan inilah orang-orang di sini sangat tidak bermoral apapun yang mereka lakukan lagi pula. Jika terjadi sesuatu, pasukan jiwa naga akan bertanggung jawab untuk itu. Serahkan makanan dengan patuh, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Melihat orang-orangnya sendiri telah mengepung Dong Fang Yuer dan kedua wanita cantik itu, pemimpin itu juga menunjukkan sedikit senyuman. Dengan kekuatan mereka, terlalu mudah untuk menghadapi mereka berdua dalam pengepungan, seperti menangkap kura-kura di dalam toples, tidak membutuhkan banyak tenaga sama sekali. Berhentilah bermimpi, jika kamu ingin mendapatkan makanan, kecuali kita sudah mati. Zhong Xiaokian mendengus, dan tidak mau berkompromi sama sekali. Xiaokian, hari ini mungkin hari kematian kita, tapi jangan takut, aku akan menemanimu jika kamu mati. Dong Fang Yuer bersandar di punggung Zhong Xiaokian dan berbicara. Aku tidak takut, tetapi jika aku benar-benar ingin mati, aku ingin mereka dimakamkan bersamaku. Zhong Xiaokian menjadi berbahaya saat ini dan siap melakukan yang terbaik. Semuanya ada di sini, dan keduanya sudah memiliki keinginan untuk mati di dalam hati mereka. Ben Li, aku ingin membiarkanmu hidup. TSK-TSK, tiga pria besar menggertak dua gadis lemah, dan mereka tidak akan takut malu ketika mengatakannya. Tepat ketika mereka bertiga akan bergerak, tiba-tiba, sebuah suara datang dari di atas kepala mereka, dan kemudian mata mereka yang ketakutan di antara mereka, mereka benar-benar melihat seorang pria melompat dari pohon besar. Benar, saya melompat langsung dari atas, dengan jarak lebih dari 10 meter, saya tidak takut jatuh sampai mati. Tapi ini tidak mengejutkan mereka, yang membuat mereka ngeri adalah mereka tidak menyadari sudah berapa lama pemuda ini berada di sini, dan tidak ada suara sama sekali. Itu kamu? Melihat orang di depannya dengan jelas, tidak hanya ketiga tentara itu yang terkejut, tetapi bahkan dua wanita cantik Dongfang Yuer dan Zhong Xiaokian melebarkan mata mereka, sulit dipercaya bahwa mereka bertemu dengannya di sini. Benar, ini tentu saja Wang Feng. Awalnya, Wang Feng tidak ingin bergerak, tapi sepertinya tidak masuk akal melihat dua wanita cantik menghilang di depannya, dan kemarin Dongfang Yuer belajar sendiri kan, tidak peduli apa, Wang Feng tidak bisa melihat mereka dibunuh, kan? Tidak banyak wanita cantik di Tiongkok, dan sangat sedikit wanita cantik seperti Dongfang Yuer, jadi jika dia meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia kecantikan. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Wang Feng, Dongfang Yuer berteriak keras, karena dia bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Feng untuk datang ke sini. Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkan orang, atau menurutmu aku sudah kenyang? Wang Feng melirik Dongfang Yuer dengan marah, dan kemudian matanya tertuju pada ketiga tentara itu, dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, saya pikir Anda pasti lapar, jika demikian, saya akan memberi Anda makanan saya, Anda membiarkan kami pergi. Kata-kata Wang Feng sepertinya menyanjung, dan ekspresi jijik melintas di wajah Dongfang Yuer dalam sekejap. Dia sangat takut mati. Untungnya, dia mengira Wang Feng adalah seseorang. Aku tahu namamu Wang Feng, dan aku tahu kamu menang dua kali sebelumnya, tapi target kita hari ini bukan kamu, lebih baik kamu menyingkir. Prajurit itu melirik Wang Feng, meskipun dia sedikit terkejut dengan sebelumnya berperilaku, tapi tidak takut. Mereka tidak datang ke sini dengan senjata, jadi bagaimana jika Anda seorang penembak Jitu? Selain itu, tidak ada banyak perbedaan antara dua tes sebelumnya dan kekuatan tempur yang sebenarnya, jadi orang ini secara alami tidak terlalu menganggap serius Wang Feng. Dia ingin menyelamatkan orang sejak dia tiba, tetapi dia memberikan sedikit makanan, bagaimana mungkin? Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Mendengar apa yang dikatakan prajurit itu, Wang Feng berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak membiarkanku mati di sini hari ini. Setelah berbicara, wajah prajurit itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas, dan dia meninju Wang Feng. Ledakannya yang tiba-tiba sangat cepat. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin benar-benar akan dikutuk. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin kehilangan kekuatan bertarungnya. Hanya saja dia meremehkan Wang Feng. Bisakah Wang Feng menyerahkan makanannya kepada orang lain? Itu bukan lelucon. Wang Feng memang berdiri di depan orang ini, tetapi ketika kepalan tangan orang itu menyerang, kulitnya tiba-tiba berubah, karena dia melewati tubuh Wang Feng tanpa menyentuh apapun. Ternyata itu hanya bayangan, dia bahkan tidak menyentuh ujung baju Wang Feng. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia telah ditipu, pada saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Saudaraku, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu serius. Suara Wang Feng datang dari belakangnya, dan sudah terlambat, dan pria itu hanya merasakan punggungnya seolah dipukul keras oleh palu godam. Ada dampak, dan seluruh orang jatuh ke tanah sekaligus, dan jatuh seperti anjing makan kotoran. Apalagi pukulan Wang Feng tidak ringan, tulang punggungnya mungkin patah. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, Wang Feng selalu tanpa henti, saat dia belajar, dan bahkan lebih dari sekarang. Kamu. Pria itu ingin berbalik dan bertanya kepada Wang Feng apakah dia telah menemukan motifnya, tetapi sebelum dia berbalik, dia merasakan semua kekuatan di tubuhnya terkuras habis, hanya berjuang seperti ini. Setelah satu atau dua-dua pukulan, dia benar-benar tidak bergerak di tanah. Mati. Melihat orang ini sangat rentan, mata Wang Feng juga sedikit terkejut, dan kemudian dia menggunakan perspektif untuk melihat bahwa tulang belakang orang tersebut telah patah, dan organ dalam telah tertusuk oleh tulang yang patah. Benar-benar berhenti berdetak. Wang Feng ingin menyelamatkan orang, tetapi dia tidak memiliki niat untuk membunuh orang, tetapi sekarang tidak apa-apa membunuh seseorang secara tidak sengaja, bagaimanapun, itu bukan salahnya, orang ini sedang mencari kematian. Alasan mengapa Wang Feng dapat menemukan bahwa orang ini tiba-tiba akan meledak adalah karena dengan kemampuan perspektif Wang Feng, dia dapat dengan jelas melihat arah pergerakan semua energi sejati dalam tubuh orang ini. Tentu saja dia tahu bahwa orang ini mungkin menginginkannya untuk membunuhnya seketika. Sejak Wang Feng berlatih si Nyi Kuan, kecepatannya tak tertandingi, baru saja dia menghindari serangan pria ini dengan menghindar. Sayang sekali seorang prajurit elit mati di tangannya seperti ini. Apakah kalian berdua masih bertarung? Wang Feng tidak peduli dengan prajurit yang tiba-tiba mati, dan matanya tertuju pada dua orang lainnya. Kami. Mendengar kata-kata Wang Feng, dan melihat kaki tangan yang telah mati di bawah tangannya, keduanya saling memandang, dan mereka berdua melihat warna ketakutan di mata masing-masing. Benar, mereka sudah takut pada Wang Feng, takut kehilangan nyawa juga. Oke, serahkan makananmu, lalu cepat dan keluar. Suara Wang Feng mendesak mereka untuk mati terdengar di telinga mereka berdua, dan kemudian mereka berdua tidak ragu, dan dengan cepat menurunkan tas peralatan telentang turun, berbalik dan lari. Wang Feng benar-benar menakutkan. Dia membunuh satu orang dalam satu pertemuan. Mereka benar-benar tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung seperti ini. Terlebih lagi, orang ini telah mencapai posisi pertama di kedua kategori, yang juga memberi tekanan besar pada mereka. Jadi setelah beberapa pertimbangan, mereka masih bersiap untuk mundur. Anda harus tahu bahwa tidak hanya Wang Feng saja, tetapi juga dua mawar berduri. Mengambil tiga porsi makanan yang belum habis, Wang Feng melemparkan tas peralatan di depan kedua wanita itu, dan berkata, Aku menakuti orang, jadi aku ingin dua porsi makanan, dan sisanya, kalian berdua. Mari kita bagi di antara diri kita sendiri. Dengan mengatakan itu, Wang Feng berbalik dan hendak pergi. Tolong tunggu sebentar. Melihat Wang Feng hendak pergi, Dong Fang Yuer memanggil dengan cepat. Apalagi yang ada di sana. Bisakah kami mengikutimu dulu? Dong Fang Yuer bertanya, warna kemerahan yang langka muncul di wajahnya yang selalu dingin. Dia tidak meremehkan kelemahan yang ditunjukkan Wang Feng sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa butuh waktu lama bagi seseorang untuk mati di bawah tangannya, membunuh satu orang dengan satu pukulan, itu benar-benar menakutkan hatinya. Bukan karena Wang Feng menunjukkan kelemahan, hanya saja Wang Feng sengaja membuat pihak lain berpikir bahwa dia takut pada mereka, menunjukkan kelemahan dengan menunjukkan kekuatan, dan kemudian menang dengan biaya paling murah. Ini adalah akal sehat di antara ahli strategi militer. Lalu apa manfaat yang saya miliki? Wang Feng bertanya setelah melirik Dong Fang Yuer. Di tempat seperti itu, dimungkinkan untuk diserang kapan saja, tidak apa-apa untuk satu orang, dan dia dapat mundur bersamanya, tetapi jika ada terlalu banyak orang, akan ada lebih banyak bahaya untuk diekspos. Selama kamu bisa melindungi kami selama dua hari, aku bisa memberimu satu juta setelah kami keluar. Dong Fang Yuer mengertakan gigi dan berkata, Kalau begitu, apakah menurutmu aku orang yang kekurangan uang? Tiba-tiba Wang Feng muncul dan berkata, hampir menghadap wajah Dong Fang Yuer. Di masa lalu, satu juta memang merupakan kekayaan besar bagi Wang Feng, tapi sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan uang itu. Merasakan panas dari wajahnya, Dong Fang Yuer hampir duduk di tanah karena ketakutan, dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan pria asing sebelumnya, dan rasanya jantungnya akan melompat keluar dari hatinya. Kalau begitu aku akan memberimu empat juta. Selama kamu melindungi kami selama dua hari, kamu bisa mendapatkan dua juta dari kami setiap hari. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Tampaknya berpikir bahwa Wang Feng tidak puas dengan harganya, Dong Fang Yuer pergi ke perkalian beberapa kali. Jika dia sendirian, dia pasti tidak akan datang untuk memohon pada Wang Feng, tapi sekarang luka di perut bagian bawah Zhong Xiaokian masih berdarah, jika dia tidak segera ditangani, dia akan mati di hutan ini cepat atau lambat. Zhong Xiaokian adalah sahabatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain salah Wang Feng, yang dia datang untuk meminta suaka, Anda harus tahu bahwa dia tidak pernah bertanya kepada siapapun sejak dia masih kecil, dan ini adalah pertama kalinya. Jangan katakan itu empat juta, bahkan jika kamu memberiku empat puluh juta, aku tidak peduli. Meskipun aku tidak punya banyak uang, aku tidak memperhatikannya. Hadiahmu membuatku sangat tidak puas. Wang Feng menggelengkan kepalanya, membuat wajah Dong Fang Yuer menjadi pucat. Sekarang Zhong Xiaokian tidak cocok untuk berlari lagi, dan jika dia tidak merawatnya, pacar terbaiknya bisa mati di depan matanya. Menatap Zhong Xiaokian yang kesakitan tetapi masih menahan suaranya, Dong Fang Yuer akhirnya memiliki keberanian untuk muncul entah dari mana, menatap lurus ke arah Wang Feng, dan berkata, ciuman pertamaku masih ada di sini, jika kamu bisa lindungi kami. Selama dua hari, maka aku akan memberimu ciuman pertamamu. Saat dia berbicara, Dong Fang Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, merasa malu di dalam hatinya. Bergantung pada. Mendengar kata-katanya, kata-kata kutukan segera muncul di benak Wang Feng. Melihat penampilan Dong Fang Yuer membiarkan Anda memilih dan memilih, Wang Feng benar-benar tersentuh. Di tempat ini di mana burung tidak buang air besar, kecantikan besar yang luar biasa itu terlalu menggoda untuk mengatakan hal seperti itu padamu. Jika dia mengatakan sekarang bahwa dia ingin ex-exo Dong Fang Yuer, dia mungkin akan setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin cabul Wang Feng, dan ada reaksi langsung dari bawah. Sosok terbaik tidak menolak mungkin masih perjaka. Tenang. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Wang Feng memikirkan sister Sui yang masih menunggunya di rumah, lalu berbalik dan berhenti melihat tatapan menggoda Dong Fang Yuer, dan menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu ikuti aku. Terima kasih. Melihat Wang Feng menyetujui persyaratannya, Dong Fang Yuer juga menunjukkan kegembiraan di wajahnya, terlepas dari rasa malu di hatinya, dia dengan cepat membantu Zhong Xiaokian untuk mengikuti Wang Feng. Meskipun Dong Fang Yuer tidak tahu seberapa kuat Wang Feng, tetapi dia mampu membunuh seseorang yang mengejar mereka dalam sekejap, yang membuktikan bahwa dia sangat kuat. Dan di hati Dong Fang Yuer, dia secara naluriah merasa bahwa Wang Feng tampak dapat diandalkan, jadi dia mengajukan permintaan seperti itu. Dengan kekuatannya, perlindungan diri bukanlah masalah besar, tetapi pasti tidak mungkin menyeret Zhong Xiaokian, jadi sekarang dia sangat membutuhkan seseorang yang dapat melindungi mereka. Membawa mereka berdua ke celah batu tempat dia bersembunyi belum lama ini, Wang Feng akhirnya pergi dari sini bersama mereka berdua. Celah di batu itu benar-benar terlalu kecil, tidak apa-apa baginya untuk hidup sendiri, tetapi dia ingin memasukkan tiga orang, kecuali mereka bertiga kembali ke masa ketika mereka masih anak-anak. Oke, mari kita taruh dia di sini dulu. Ketika dia sampai di semak-semak, Wang Feng menunjuk ke tanah dan berkata, Meskipun ini bukan tempat persembunyian terbaik, tetapi dengan cabang-cabang yang menutupi semua sisi, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk bermalam. Xiaokian, tunggu, aku akan segera mengobati lukamu. Menempatkan Zhong Xiaokian di tanah, Dong Fang Yuer dengan cepat melepas tas peralatannya, dan akan menjahit luka Zhong Xiaokian dengan kasar terlebih dahulu. Sebagai tentara, mereka harus memiliki beberapa keterampilan medis, dan mereka memiliki beberapa peralatan medis di tas peralatan mereka, cukup untuk menangani luka ringan. Berbalik dulu. Dong Fang Yuer tiba-tiba berkata kepada Wang Feng seolah dia memikirkan sesuatu. Nona, tidakkah kamu melihat bahwa temanmu ini hampir kewalahan? Jika aku memiliki energi untuk berbicara omong kosong seperti kamu sekarang, aku akan merawat lukanya, kata Wang Feng dengan marah. Jika kamu melihatku secara acak, aku akan mencungkil matamu. Melihat Zhong Xiaokian hampir tidak dapat bertahan lagi, Dong Fang Yuer tidak punya waktu untuk berdebat dengan Wang Feng, jadi dia merobeknya. Kamuflase yang dikenakan Zhong Xiaokian bagian yang terluka dari setelan itu robek. Di bawah kulit yang terbuka, tidak ada kulit putih dan lembut seperti wanita. Pada saat ini, lubang darah yang mengerikan muncul di perut bagian bawah Zhong Xiaokian. Diperkirakan lebarnya 3 cm. Darah mengalir keluar dengan putus asa. Wang Feng mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, merupakan keajaiban bahwa wanita ini tidak meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Xiaokian, kamu harus bertahan. Melihat lubang berdarah di perut bagian bawah Zhong Xiaokian, Dong Fang Yuer juga langsung menangis. Ini adalah sahabatnya, jika dia mati di depannya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Yuer, kurasa aku tidak bisa melakukannya lagi. Mendengar kata-kata Dong Fang Yuer, tangan berdarah Zhong Xiaokian langsung meraih salah satu lengan Dong Fang Yuer, dengan keengganan yang dalam di matanya. Kamu harus hidup dengan baik, kata Zhong Xiaokian, sudah menghembuskan lebih banyak udara daripada menghirup, jelas tidak bisa bertahan. Melihat Dong Fang Yuer masih menangis karena cedera pihak lain, Wang Feng mau tidak mau memarahi wanita idiot itu, dan mendorong Dong Fang Yuer ke samping. Pergi lebih jauh jika kamu tidak tahu bagaimana menemui dokter, kata Wang Feng, lalu menepuk perut bagian bawah Zhong Xiaokian dengan jarinya satu demi satu. Meskipun Wang Feng belum mempelajari keterampilan medis yang luar biasa dari Gui Jian Cho, dia tahu banyak tentang titik aku pun tur manusia, jadi dengan beberapa petunjuknya, luka Zhong Xiaokian berhenti berdarah dalam sekejap. Tunggu, selama kamu bisa bertahan sebentar, aku bisa menyelamatkanmu, kata Wang Feng, lalu memukul Zhong Xiaokian langsung di dada dengan satu tangan. Meskipun tangannya telah menyentuh puncak kembar lawan, Wang Feng hanya memiliki pemikiran untuk menyelamatkan orang di dalam hatinya sekarang, dan dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Zhen Qi yang kaya menyerbu tubuh Zhong Xiaokian terus-menerus di sepanjang lengan Wang Feng, Zhen Qi ini memiliki kemampuan perbaikan yang kuat dan dapat membantu Zhong Xiaokian menyembuhkan lukanya. Tentu saja, karena dia tidak pernah mempelajari keterampilan medis dari Gui Jian Cho, ini juga merupakan metode paling bodoh yang dibuat oleh Wang Feng, dan ini juga merupakan metode yang paling praktis sekarang. Gunakan Zhen Qi untuk menekan luka lawan secara paksa, dan kemudian mencapai tujuan penyembuhan. Tentu saja terlihat sederhana, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya, karena menyuntikkan energi sejati ke pihak lain memerlukan perhatian khusus pada distribusi titik akupuntur, jika seseorang yang tidak tahu apa-apa menggunakan metode ini untuk menyelamatkan orang yang sekarat, itu tidak akan berhasil. Hanya gagal menghidupkan kembali orang tersebut, tetapi dapat secara langsung mempercepat kematian orang lain. Hanya dalam waktu 10 detik, dahi Wang Feng sudah dipenuhi keringat, dan keluaran energi sejati yang kuat membuat Wang Feng merasa bahwa dia melemah dengan cepat, menggunakan energi sejatinya sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang lain membutuhkan harga yang mahal. Sama seperti Gui Jianco menyembuhkan lengannya saat itu, kekuatan seperti apa Gui Jianco? Setidaknya dia adalah praktisi terkuat yang pernah dilihat Wang Feng sejauh ini. Tetapi bahkan jika dia bergerak, dia sangat lelah sehingga dia harus duduk bersilah di bangsal untuk pulih sekarang Wang Feng mengambil jalan yang sama dengannya. Jika Zhong Xiaokian tidak dirawat lagi, dia mungkin akan mati, jadi sekarang Wang Feng tidak peduli lagi dengan perubahan tubuhnya, selama dia tidak mati, semuanya baik-baik saja. Di samping, melihat tangan Wang Feng mendarat di tempat memalukan Zhong Xiaokian, Dong Fang U'er secara naluriah ingin mendorong Wang Feng pergi, tetapi ketika dia melihat wajah pucat Wang Feng, dia tidak bisa melakukannya. Dia tahu bahwa Wang Feng mungkin menyelamatkan sahabatnya, dan serangan Wang Feng memang kuat, dan itu berhenti setelah hanya beberapa bercak darah di tubuhnya, setidaknya Dong Fang U'er mengira dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Mungkinkah Wang Feng masih seorang dokter? Tunggu, kamu akan segera pulih. Melihat mulut lebar Zhong Xiaokian, Wang Feng tahu bahwa dia benar-benar telah mencapai gerbang neraka, dan jika dia maju selangkah, bahkan dia tidak akan berdaya. Keahlian medis yang luar biasa dapat membawa orang kembali dari ambang kematian, tetapi itu hanya terbatas pada fakta bahwa pihak lain masih memiliki nafas, jika tidak ada nafas, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak berdaya. Xiaokian, kamu harus bertahan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Melihat perubahan Zhong Xiaokian, Dong Fang U'er sangat cemas seperti semut di panci panas, dan sangat berharap dia bisa menggantikannya. Bertahanlah, kamu pasti akan menjadi lebih baik, kata Wang Feng, kekuatannya sendiri terus mengalir ke tubuh lawan, menjaga sinar vitalitas terakhir lawan. Situasi Zhong Xiaokian memang tidak optimis, jadi ketika Wang Feng memberikan energi aslinya, dia duduk di tanah, bukan karena dia takut, tetapi karena dia benar-benar lelah. Sekarang dia hanya merasa kepalanya sangat berat, dan dia merasa pusing demi menyelamatkan wanita ini, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Awalnya, dia ingin melihat apa yang terjadi dengan wanita ini, tetapi sebelum dia bisa berdiri, dia jatuh ke tanah dengan suara plop, dan pingsan. Wang Feng bukan hantu, dan dia tidak memiliki Shen Qi sebanyak dia, jadi di bawah kehilangan Shen Qi yang sangat besar, dia langsung pingsan. Bangun! Melihat Wang Feng pingsan, Dong Fang U'er juga terkejut, dan dengan cepat mendorong Wang Feng. Awalnya dia meminta Wang Feng untuk melindungi mereka, tapi sekarang dia pingsan sendiri, dan melihat Zhong Xiaokian yang juga tidak sadarkan diri, Dong Fang U'er akhirnya merasakan sedikit kepanikan. Musuh bisa datang ke sini kapan saja, jika dia bisa melarikan diri sendirian, tapi bagaimana dengan mereka berdua yang tidak sadarkan diri? Selama orang lain menemukannya, makanan ringan akan direnggut, dan yang berat semoga ketiganya mati di sini. Setelah mengguncang Wang Feng untuk waktu yang lama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, jadi Dong Fang U'er benar-benar tidak punya pilihan selain membawanya. Dia sudah mengerti cara Wang Feng menyelamatkan orang, dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menyelamatkan nyawa Zhong Xiaokian dengan cara ini, dia takut dia akan sangat lemah. Lukanya berkeropeng. Tiba-tiba, Dong Fang U'er melihat luka Zhong Xiaokian, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Awalnya, cedera Zhong Xiaokian sangat serius, dan bahkan bisa dikatakan hampir membunuhnya, tetapi sekarang, lubang darah yang mengerikan ini telah ditutupi dengan belenggu darah, dan tidak ada lagi darah yang terlihat mengalir keluar. Bersyukur melirik Wang Feng yang tidak sadarkan diri, Dong Fang U'er juga mengerti bahwa jika Wang Feng tidak ada di sini hari ini, kehidupan Zhong Xiaokian dan dia mungkin akan hilang, jadi setelah beberapa saat gugup, dia segera mulai memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Waspadalah terhadap kecelakaan. Untuk menyelamatkan orang, Wang Feng menghabiskan seluruh kekuatannya, jadi ketika dia membuka matanya keesokan harinya, dia masih merasa sangat lemah, seolah-olah sangat sulit untuk bergerak. Namun yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah sesuatu yang lembut keluar dari bawah kepalanya, disertai dengan semburan aroma yang aneh. Memutar kepalanya dan melihat, dia langsung terkejut, karena alasan mengapa dia merasakan kelembutan di bawah kepalanya saat ini, adalah karena dia sedang berbaring di pangkuan Dong Fang U'er, dan di sampingnya, Zhong Xiaokian sedang berbaring di pangkuan Dong Fang U'er. Kaki anak saya yang lain, ketiganya mungkin menghabiskan malam seperti ini. Apakah kamu akhirnya bangun? Melihat Wang Feng yang telah mengangkat kepalanya, Dong Fang U'er berkata perlahan. Meskipun suaranya tenang, ketika dia melihat Wang Feng bangun, dia masih menghela nafas lega tanpa alasan, keduanya komata di malam, dan dia dibiarkan berdiri sendiri sepanjang malam. Alasan mengapa mereka membiarkan mereka berdua tidur di pangkuannya, pertama karena dia tidak ingin melihat mereka tidur di tanah seperti ini, dan kedua, itu juga alasan dia tidak akan pernah tahu, dia sebenarnya sedikit. Takut Untuk melindungi mereka berdua, dia tidak menutup matanya sepanjang malam, jadi saat ini matanya sedikit merah dan kelelahan. Dia dikejar begitu lama, dan kemudian dia ditakuti oleh Zhong Xiaokian, setelah itu dia tidak menutup matanya sepanjang malam, aneh bahwa dia tidak lelah. Melirik ke langit di atas kepalanya, dia memperkirakan saat itu hampir pagi hingga siang hari. Mengapa kamu tidak tidur? Wang Feng bertanya. Aku tidak lelah, Dong Fang Yuer memutar matanya mendengar pertanyaan Wang Feng. Bukannya dia tidak ingin tidur, tapi bisakah dia tidur? Ada bahaya di mana-mana, dan jika mereka tertidur, kematian mungkin menunggu mereka. Jika itu benar-benar pawai untuk bertarung, adalah mungkin untuk begadang selama beberapa hari dan malam, jadi sekarang dia masih bisa bertahan. Kalau begitu tunggu sebentar, dan aku akan tidur sebentar, kata Wang Feng, dan di bawah wajah memalukan Dong Fang Yuer, dia berbaring di pangkuan Dong Fang Yuer lagi, dan berubah menjadi posisi tidur yang sangat nyaman. Meskipun kekuatan Wang Feng sedikit pulih setelah tidur selama beberapa jam, dia masih merasa sangat lemah sekarang, dan dia bahkan mungkin tidak bisa duduk. Wang Yan milik Dong Fang Yuer terus mengenai hidungnya, sehingga Wang Feng benar-benar tertidur dengan cepat lagi, membuat Dong Fang Yuer ingin mengusirnya. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukan itu, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Wang Feng menjadi seperti ini sebenarnya adalah kesalahannya. Jika dia tidak memohon Wang Feng untuk melindungi mereka, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini, dan kemungkinan kematian jika dia kehilangan semua kekuatannya di tempat ini sangat tinggi, jadi meskipun mereka tidak memiliki masalah setelahnya tinggal di sini sepanjang malam, sebenarnya masih beruntung. Kini langit sudah cerah, diperkirakan faktor risikonya akan jauh berkurang, namun ia tetap tidak berani tidur dan terus memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah tertidur, Wang Feng butuh beberapa jam untuk bangun pada titik ini, Wang Feng akhirnya mengumpulkan sedikit kekuatan, mengeluarkan beberapa makanan kering dari tas perlengkapan militernya, dan Wang Feng berdiri seperti ini. Meskipun dia masih tidak memiliki banyak kekuatan sekarang, tidak lagi menjadi masalah untuk bermeditasi dan berlatih sendiri. Menatap Dong Fang Yuer dengan wajah lelah, Wang Feng akhirnya duduk di sampingnya tanpa pergi, dan berkata, Oke, kamu belum menutup mata sejak kemarin, sekarang serahkan padaku, kamu tidur dulu. Aku tidak lelah, aku masih bisa bertahan. Dong Fang Yuer menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia masih bisa melawan, dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Tunggu, jika kamu ingin mati, kamu tidak harus tidur. Jangan mengira kamu adalah dewa, umpat Wang Feng, membuat mata Dong Fang Yuer melebar. Sejak dia masih kecil, ini adalah pertama kalinya dia mabuk dengan nada seperti itu. Jangan mengotori, makan sesuatu dan tidur. Ada bahaya di mana-mana. Seseorang mungkin menemukan kita di malam hari. Yang terpenting adalah menjaga energi dan energimu. Wang Feng akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Dong Fang Yuer tidak ada lagi alasan untuk membantah. Memang benar mereka akan berada di sini selama beberapa hari, dan tidak mungkin tanpa banyak energi, karena Anda tidak pernah tahu kapan bahaya akan menimpa Anda. Memanfaatkan siang hari, tidak ada yang akan melakukan apapun, jadi Dong Fang Yuer tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengeluarkan beberapa makanan kering dan memakannya, lalu dia bersandar pada dahan seperti ini, dan kemudian terus meletakkan Zhong Xiao Qian di atasnya. Pangkuan, bersiaplah untuk tidur. Kemarilah. Melihat Dong Fang Yuer, Wang Feng tiba-tiba memanggil. Apa yang kamu lakukan? Dong Fang Yuer melirik Wang Feng, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Berbaring di pangkuanku dan tidur, kata Wang Feng, tetapi Dong Fang Yuer tertegun. Alasan mengapa dia membiarkan Wang Feng tidur di pangkuannya tadi malam sebenarnya karena dia sedikit takut, tetapi di siang bolong, mungkinkah Wang Feng juga takut? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan warna aneh di wajahnya. Sebagai seorang wanita, masuk akal untuk sedikit takut di malam hari, tetapi Wang Feng, seorang pria besar, juga takut. Bukankah itu A kecil? Jangan dipikir-pikir, aku ingin kamu memiliki tempat tidur yang nyaman, sehingga kamu dapat memulihkan kekuatan mentalmu lebih cepat. Jika kamu ingin bangun dengan tubuh yang sakit, kamu dapat terus tidur di dahan itu. Wang Feng tampak setelah melihat melalui pikiran Dong Fang Yuer, dia berkata perlahan. Baik. Meskipun Dong Fang Yuer tidak ingin tidur di pangkuan Wang Feng, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Feng benar. Posisi tidur yang nyaman dapat memulihkan kekuatan mental paling cepat. Tempat tidurnya sama dengan tidur di jalan, perbedaannya terlalu jelas. Pada akhirnya, Dong Fang Yuer menahan rasa malu di hatinya, dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Wang Feng. Nafas pria yang kuat mengalir ke lubang hidungnya terus-menerus, membuat wajahnya langsung memerah, dia belum pernah begitu dekat dengan pria sebelumnya, apalagi posisi tidur seperti pasangan. Dia hanya merasa detak jantungnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya, dan dia ingin bangun, tetapi dia takut Wang Feng akan marah. Dengan cara ini, dia jatuh ke dalam perjuangan ideologisnya sendiri, dan beberapa menit berlalu sebelum rasa kantuknya menguasai semua pikirannya dan tertidur. Dia terlalu lelah setelah lama tidak tidur, jadi sekarang dia tahu bahwa Wang Feng Feng melindungi mereka, dia masih tertidur. Dan berbaring di pangkuan Wang Feng, dia merasa sangat nyaman, seolah tidak akan ada lagi bahaya, itulah alasan mengapa dia bisa tertidur begitu cepat. Melihat Dong Fang Yuer akhirnya tertidur, Wang Feng juga tersenyum masam untuk menyelamatkan orang, dia kehilangan semua kekuatannya, dan dia tidak tahu apakah itu sepadan. Melirik ke wajah kedua wanita cantik itu, Wang Feng menarik napas panjang, dan akhirnya berhenti memikirkan hal-hal lain, dan mulai berkonsentrasi untuk memulihkan kekuatannya. Meskipun kedua wanita cantik itu sangat dekat dengannya sekarang, dia dapat menyentuh mereka dengan tentakelnya, tetapi sekarang dia tidak punya niat untuk memikirkan hal lain, dia tidak memiliki kekuatan, dan dia menunggu untuk mati di sini, jadi hal terpenting di saat ini adalah memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Diperkirakan orang-orang di sini tidak akan melakukan apa-apa di siang hari, tetapi di malam hari, mungkin ada bahaya nyata yang menunggu mereka. Dengan dua wanita, Wang Feng tidak pernah berpikir bahwa orang lain tidak akan mengetahui bahwa tujuan mereka terlalu besar, dan cepat atau lambat mereka akan melalui pertempuran. Butuh sekitar beberapa jam untuk berlatih, meskipun jalan Wang Feng masih panjang sebelum kembali ke puncaknya, dibandingkan dengan tadi malam, dia jauh lebih baik sekarang. Saat ini, Dong Fang Yuer sudah bangun, dan Zong Xiaokian terbaring tak sadarkan diri di kaki Wang Feng yang lain, yang mati rasa. Apakah kamu ingin istirahat? Dong Fang Yuer bertanya dengan tatapan memerah pada Wang Feng. Tidak perlu. Wang Feng menggelengkan kepalanya, lalu berkata, setiap hari waktu berlalu, orang-orang di sini akan menjadi lebih gila. Aku tidak ingin menjadi hantu orang lain sebelum aku bangun. Kata-kata Wang Feng bukannya tidak masuk akal, ini baru dua hari sekarang, jika Anda makan sedikit lebih sedikit untuk satu hari, tidak akan menjadi masalah untuk bertahan selama dua hari. Tapi bagaimana jika kita menunggu sampai tiga hari, empat hari, lima hari kemudian? Saya khawatir semua orang di sini akan memperebutkan makanan pada saat itu, bahkan Wang Feng harus bertarung, karena dia bukan dewa, dia juga perlu makan, atau dia akan mati kelaparan di sini. Jika bukan karena Dong Fang Yuer, dua botol minyak, mungkin Wang Feng sudah melakukannya sekarang. Jika Anda adalah orang yang lebih pintar, Anda mungkin menjadi gila sekarang. Total makanan hanya begitu banyak, jadi makanlah sedikit. Jika Anda benar-benar menunggu sampai Anda tidak makan apa-apa sebelum mengambil orang lain, Anda mungkin tidak akan berhasil. Karena setiap orang harus makan, jika semua orang menghabiskan apa yang mereka miliki, apa gunanya merebutnya? Anda tidak bisa makan orang, kan? Langit berangsur-angsur menjadi gelap lagi, dan malam kedua menyapu ke sini, kesunyian itu menakutkan, dan itu membuat orang panik. Kita tidak akan ketahuan, kan? Secara naluriah, Dong Fang Yuer mendekati Wang Feng, bahkan ingin mendapatkan rasa aman darinya. Faktanya, Wang Feng tidak mengecewakannya, karena Wang Feng tidak bisa melihat sedikitpun rasa panik di wajahnya, tetapi berkata dengan sangat datar, jadi bagaimana jika kita mengetahuinya? Paling buruk, mari kita serahkan saja makanannya. Di kalimat sebelumnya, Wang Feng memang memberi Dong Fang Yuer banyak rasa aman, tetapi ketika Wang Feng mengucapkan kalimat terakhir, Dong Fang Yuer benar-benar ingin menampar kepalanya, keluar, apa yang mereka makan. Setelah menghabiskan seminggu di sini, makanan sangat ketat dan tidak cukup sama sekali. Ini adalah sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Jika habis, mereka bisa mati kelaparan. Tentu saja, ini hanya rencana terburukku. Jika tidak banyak orang di sisi lain, aku bisa menakuti mereka. Melihat perubahan ekspresi Dong Fang Yuer, Wang Feng dengan cepat menambahkan kalimat lain. Huh, Dong Fang Yuer mendengus, lalu berhenti bicara dan duduk di samping, dia tidak makan apapun, jadi dia mulai diam-diam memperhatikan semua gerakan di sekitarnya. Meskipun mereka masih memiliki makanan sekarang, masih banyak hari yang akan datang, jadi mereka harus menabung, selama hari-hari sulit ini berakhir, apakah mereka tidak dapat makan apapun yang mereka inginkan ketika mereka kembali? Meski lapar, Dong Fang Yuer masih bisa melawan. Dia tidak makan, tetapi Wang Feng tidak sopan, dia mengeluarkan makanan kering dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Biasanya, dia akan baik-baik saja jika dia tidak makan, minum atau tidur selama dua atau tiga hari, tetapi sekarang tubuhnya sangat lemah, dan dia membutuhkan hal-hal ini untuk memuaskan rasa laparnya. Dia tidak ingin kenyang, tapi dia tidak bisa berlatih lapar, kan? Kamu. Melirik Dong Fang Yuer yang juga lapar, Wang Feng tahu dia ingin makan meskipun dia tidak mau. Lagi pula, dia makan sedikit makanan sepanjang hari, bagaimana mungkin dia tidak lapar. Dan masih belum pasti apa yang akan terjadi pada malam hari, jadi lebih baik makan sedikit saja. Aku tidak mau makan. Dong Fang Yuer menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengambil tas berisi makanan kering. Tidak apa-apa jika kamu tidak memakannya, maka aku akan memakan semuanya, kata Wang Feng, membuat napas Dong Fang Yuer mandek. Saya mencoba menghemat makanan sebanyak mungkin, tetapi dia makan dengan sangat bahagia, jadi dia harus kelaparan selama beberapa hari ke depan. Tapi melihat penampilan reinkarnasi Wang Feng, Dong Fang Yuer benar-benar merasa lapar dan tidak bisa menahan untuk menelan. Pada akhirnya, dia berkompromi dan mengambil makanan, dia lebih suka menjadi hantu kelaparan daripada hantu kelaparan. Sekarang situasi mereka bukan yang kedua, jadi dia memutuskan untuk makan kenyang sebelum berbicara. Setelah melahapnya, Dong Fang Yuer dengan cepat menghapus makanan terkompresi, masih terlihat sedikit belum selesai. Tetapi dia tidak terus menggali makanan, karena setelah makan makanan yang begitu sedikit, dia tidak lagi merasa lapar. Melihat Wang Feng lagi, dia sudah selesai makan dan duduk bersila dengan diam, dan mulai berlatih pernapasan. Melihat Wang Feng dengan wajah tenang, mengapa Dong Fang Yuer ingat bahwa hadiah yang dia janjikan kemarin sebenarnya adalah ciuman pertamanya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, karena sifat buruk Dong Fang Yuer, hanya sedikit anak laki-laki yang berani mendekatinya, bahkan setelah bergabung dengan tentara, dia sering memasang wajah dingin, yang membuat banyak tentara tidak berani memprovokasi dia. Ini duri mawar di ketentaraan, siapapun yang mendekatinya akan terluka. Jadi sejak dia masih kecil, dia hampir tidak pernah begitu intim dengan seorang pria, dan ciuman pertamanya secara alami ada di sana, tetapi dia hanya mengingatnya di saat putus asa, dan sekarang dia menyesalinya. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung hatinya, seolah-olah otaknya akan meledak. Bagaimana dia bisa memberikan hadiah seperti itu? Itu benar-benar tidak pantas. Tetapi ketika ide di dalam hatinya jatuh, dia tiba-tiba menjadi sedikit kaku, karena dia mendengar suara aneh di dekatnya, yang disebabkan oleh kaki orang yang menginjak dahan kayu mati itu. Melihat Wang Feng lagi, dia juga membuka matanya saat ini, membuat gerakan diam. Tadi malam, dia dan Zong Xiaokian diserang. Tanpa diduga, seseorang mengincar mereka sekarang. Menilai dari suara langkah kaki, seharusnya tidak banyak orang yang datang, tetapi tidak sulit untuk menilai dari suara yang kacau, setidaknya ada lebih banyak dari dua orang di sisi lain. Tentu saja, Dongfang Yuer hanya bisa menilai jumlah orang di sisi lain dari suara-suara ini, tetapi pada saat ini Wang Feng telah menggunakan kemampuan waskitanya untuk melihat dengan jelas berapa banyak orang yang mendekat. Hanya ada dua orang di sisi lain, tetapi penampilan kedua orang ini membuat Wang Feng merasa sedikit tidak berdaya, karena kedua orang inilah yang dia takuti kemarin. Saya dengan baik hati membiarkan mereka pergi. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kembali sekarang, apakah menurut Anda saya sangat mudah diganggu? Tetapi saya harus mengatakan bahwa waktu pilihan lawan benar-benar tepat, karena sekarang Wang Feng tidak memiliki banyak kekuatan tempur sama sekali, dia dapat dianggap sebagai macan kertas. Sepertinya kali ini saya khawatir itu berbahaya. Maaf, aku menyakitimu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan orang lain sendirian sekarang, Dongfang Yuer menunjukkan permintaan maaf di wajahnya. Karena merekalah Wang Feng menjadi seperti sekarang ini, jika Wang Feng meninggal, pelakunya adalah mereka berdua. Apakah menurutmu berguna bagimu untuk memberitahuku ini sekarang? Wang Feng memandang Dongfang Yuer, tetapi tidak terlalu menyalahkannya. Karena dia sudah memutuskan untuk bergerak di awal, dia tidak akan lagi menyesalinya di dalam hatinya, jika dia menyesalinya, dia tidak akan memilih untuk bergerak di awal. Kalau begitu aku akan menahan mereka. Bahwa Xiao Qian pergi dengan cepat. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkanmu mati bersamaku. Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya, mencoba berdiri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba hanya merasakan telapak tangan muncul di bahunya, menekan punggungnya dengan kuat. Jangan katakan apapun atau lakukan apapun untuk sementara waktu, biarkan aku melakukannya, kata Wang Feng dengan suara datar. Jika mereka tidak menunjukkan apa-apa, pihak lain mungkin masih takut, jika Dongfang Yuer benar-benar melakukan sesuatu, pihak lain mungkin juga mengetahui masalah Wang Feng. Karena pihak lain pernah membuatnya takut, Wang Feng sudah memiliki ide di benaknya. Jangan bersembunyi, keluarlah, kata Wang Feng, menyebabkan dua orang yang diam-diam bersembunyi di sekitar untuk mengubah warna mereka. Anda harus tahu bahwa mereka sangat berhati-hati sampai ke sini, dan bahkan kebisingan yang mereka buat sangat kecil. Tetapi meskipun demikian, mereka ditemukan oleh Wang Feng dan yang lainnya. Awalnya, mereka berdua memiliki makanan untuk dimakan, tetapi karena mereka bertemu Wang Feng tadi malam, mereka lapar sepanjang hari dari kemarin hingga sekarang, meskipun mereka juga memiliki ide untuk merampok makanan orang lain selama periode ini, mereka hanya menunggu sampai akhirnya bertindak pada saat itu. Mereka hampir kehilangan nyawa mereka sendiri, jadi mereka ingin kembali dengan cara yang sama untuk mencari masalah bagi Wang Feng dan yang lainnya. Sebagian besar dari mereka yang masih bisa tinggal di sini sudah membentuk tim kecil, jika mereka sendirian di sini, mereka akan menunggu kematian, orang-orang ini harus bersatu untuk bertahan melawan musuh. Tentu saja, memiliki lebih banyak orang juga bagus, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan setidaknya mereka tidak akan terjadi perselisihan sipil sampai mereka dapat mengambil makanan. Mereka berdua tidak bisa melakukannya melawan yang lain, tetapi mereka tidak mau gagal seperti ini, jadi mereka kembali menyusahkan Wang Feng dan yang lainnya. Mereka telah melihat luka Song Xiaokian saat itu. Dengan luka yang begitu serius, dia mungkin sudah mati sekarang. Dua lawan dua, ada peluang besar. Aku tidak berharap kamu begitu asepada. Sekarang setelah Wang Feng menemukan mereka, mereka tidak menghindar, tetapi keluar dari balik pohon besar. Melihat Wang Feng, meski mereka sedikit ketakutan, kematian pria itu kemarin benar-benar kecelakaan, hanya saja dia meremehkan musuh. Jika mereka berdua menembak dengan sekuat tenaga, mereka mungkin tidak lebih buruk dari Wang Feng. Dan ketika mereka melihat Zhong Xiaokian yang terbaring di belakang dan tidak bangun, mereka semakin lega, untungnya mereka hanya memiliki kekuatan dua orang dan memiliki peluang sukses yang besar. Mereka tidak berusaha membunuh orang, selama mereka bisa mengambil makanan, itu sudah cukup. Mereka yang tidak ingin mati, cepat mundur, aku tidak ingin mempermalukanmu. Melihat keduanya keluar, Wang Feng berkata dengan ekspresi tenang. Beri kami kembali makanan milik kami, dan kami berdua akan segera mundur, dan kami pasti tidak akan menjadi musuhmu. Mendengar kata-kata Wang Feng, salah satu dari mereka berbicara dengan mata waspada. Hei hei. Mendengar apa yang dikatakan orang ini, Wang Feng tiba-tiba menyeringai ringan dan berkata, karena kamu memaksa dirimu untuk mati, maka aku akan memberikan semuanya. Begitu kata-kata itu jatuh, ekspresi kedua orang di sisi lain berubah drastis, karena Wang Feng telah menghilang di depan mata mereka, dan kecepatannya sangat cepat. Ledakan. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba terlempar terbang oleh Wang Feng, dan akhirnya menabrak pohon besar. Sangat kuat. Dalam sekejap mata, seseorang yang juga dalam tahap akhir kekuatan eksternal dikirim terbang, dan kelopak mata rekan orang itu juga berkedut hebat, merasa jantung mereka melompat. Ahem. Setelah dipukul dengan sangat keras, orang itu jelas terluka parah, dan wajahnya memerah. Apa yang masih kamu lakukan dengan Ling Lu? Ayolah, jika kamu tidak ingin tersingkir, tunjukkan semua kekuatanmu sekarang. Biarkan Wang Feng menampar keras, tetapi pria itu tidak mati, dan dia masih berteriak. Sekarang mereka berjuang untuk mendapatkan makanan, dan mereka juga berjuang untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak bertarung, mereka hanya akan tersingkir. Setelah tersingkir, mereka tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjadi anggota jiwa naga tahun ini, tetapi juga menjadi lelucon di mulut orang lain setelah kembali, jadi saat ini mereka tidak mungkin mundur dengan mudah. Entah berhasil atau gagal, tidak ada jalan ketiga. Lawanmu adalah aku. Melihat bahwa lawan akan menyerang Wang Feng dengan gila-gilaan, Dong Fang Yuer juga berdiri saat ini. Dia jelas tentang keadaan Wang Feng, dia mungkin tidak dapat berurusan dengan satu orang sekarang, apalagi dua. Meskipun tidak mungkin melawan dua dengan kekuatannya, dia masih harus membantu Wang Feng berbagi sebagian dari tekanan. Mereka sekarang berada di perahu yang sama, dan jika ada yang berbaring dengan santai, hasilnya akan terlihat jelas. Aku tidak menyangka kekuatanmu menjadi sangat lemah. Pada saat ini, orang yang dikirim terbang sudah pulih dari nafasnya, menunjukkan senyuman. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi sampai sekarang dia tidak merasakan sakit parah yang datang darinya, itu hanya dampak kekerasan. Kemarin, Wang Feng dengan mudah membunuh satu orang, yang mengejutkan mereka berdua, mereka bahkan tidak berani bertarung, jadi mereka meninggalkan makanan dan pergi. Tapi sekarang setelah dia secara pribadi mengalami kekuatan bertarung Wang Feng, dia menyadari betapa besar kesalahan yang mereka buat kemarin orang ini hanya cepat, dan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sangat lemah. Setelah memikirkan ini, orang ini tidak bisa tidak terkejut bahwa mereka akhirnya bisa terus tinggal di sini. Di sisi lain, Dong Fang Yuer sudah mulai berkelahi dengan prajurit itu, meskipun Dong Fang Yuer adalah seorang wanita, dia dilatih sejak dia masih kecil. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak mungkin dia membantunya, jadi Wang Feng tidak bisa menahan senyum masam di sudut mulutnya. Awalnya, dia mengira pukulan tak terduganya bisa menakuti lawan, tetapi kekuatannya saat ini benar-benar terlalu lemah, itu karena dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan sama sekali, yang jauh dari itu. Tetapi jika Anda ingin dia mengaku kalah, itu masih tidak mungkin, sejak kecil dia tidak pernah mengaku kalah, dan dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia tidak akan mengaku kalah, inilah kebanggaan di hatinya. Jika kamu ingin mendapatkan makanan, lewati saja aku, kata Wang Feng, dan pihak lain tidak bisa menahan senyum. Tampaknya kuat, tapi itu hanya macan kertas, jadi ketika dia mendengar kata-kata Wang Feng, bukan saja dia tidak siap untuk menahan sama sekali, tetapi dia akan membunuhnya begitu dia datang. Dalam dua hari terakhir, Wang Feng adalah nomor satu, jika dia bisa membunuh orang seperti itu, itu akan menjadi pencapaian baginya. Ini seperti orang berpangkat tinggi memandang rendah Anda sepanjang hari, jika suatu hari Anda bisa mendorongnya ke tanah, perasaan seperti itu sungguh luar biasa. Mati. Prajurit itu berteriak dengan keras, dan langsung berlari ke depan. Ledakan. Keduanya saling meninju dengan keras, Wang Feng mundur beberapa langkah, dan orang ini juga mundur beberapa langkah. Meskipun energi sejati Wang Feng telah dikonsumsi 7 atau 88, tetapi dia masih memiliki daya ledak jangka pendek, setidaknya dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat, tentu saja, setelah waktu yang lama, dia harus kalah. Orang yang kalah. Sangat kuat. Merasakan rasa sakit dari lengannya, pria itu juga memandang Wang Feng dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia masih berpikir bahwa kekuatan Wang Feng lemah, tetapi setelah konfrontasi ini, dia menyadari bahwa kekuatan Wang Feng setidaknya tidak kalah dengan miliknya. Memikirkan hal ini, dia juga menjadi sedikit curiga dan ingin mundur, lagi pula, meskipun dia tahu bahwa orang yang dibunuh oleh Wang Feng kemarin memiliki unsur meremehkan musuh, bagaimanapun juga, pemandangan itu masih memiliki bayangan di hatinya. Merupakan hal yang baik untuk menjadi anggota jiwa naga, tetapi jika Anda kehilangan nyawa karena ini, itu masih tidak sepadan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah lapar sepanjang hari, dia tetap tidak mundur pada akhirnya, dan memilih untuk terus maju untuk bertarung. Mereka bisa menahannya jika mereka lapar untuk satu hari, tetapi jika mereka lapar untuk hari lain, dia ragu apakah mereka akan bisa bertarung besok atau tidak, jadi sekarang mereka tidak bisa mundur, mereka hanya bisa bertarung. Aku tahu kamu memiliki kemampuan luar biasa, tapi sayangnya aku memberitahumu hari ini bahwa kamu harus mati di tanganku. Ada senyum ganas di wajah pria itu, dan kemudian seluruh orang itu bergegas maju. Siapa yang hidup dan siapa yang mati tidak sesederhana membicarakannya, kata Wang Feng, lalu mengambil langkah berani. Saat ini, lawan tidak memiliki jalan keluar, tetapi Wang Feng juga tidak memiliki jalan keluar, mengingat situasinya saat ini, akan menjadi angan-angan untuk menyingkirkan seseorang yang berada di level yang sama dengannya, jadi dia hanya bisa menggigitnya. Peluru dan melawan Itu berbeda dari pertempuran terakhir Fang Cheng, mungkin karena Fang Cheng khawatir Wang Feng pada akhirnya bisa mengalahkannya, tapi sekarang tidak ada hantu yang menekannya, jadi prajurit ini tidak ragu untuk bergerak. Dia tidak mematuhinya, tetapi ini adalah inisiatif untuk menyerang, yang menyebabkan Wang Feng menghadapi banyak masalah. Kasih like sama ceritaku ya, jangan lupa subscribe juga buat yang belum, lanjut om. Baru pada saat itulah Wang Feng menyadari bahwa pengalaman tempurnya masih terlalu sedikit. Manakah dari para prajurit ini yang belum mengalami ratusan pertempuran? Bahkan berpartisipasi dalam pertempuran nyata, tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Saya telah tinggal di kota, dan pengalaman saya di daerah ini hampir nol. Pertarungan dengan para gangster hanyalah perkelahian kecil, karena tidak ada yang berani membunuh, tetapi sekarang serangan prajurit itu terlalu gila, sangat gila sehingga Wang Feng meminta pihak lain untuk memberinya sebelum dia bisa melawan 10 gerakan, udara, dan akhirnya menabrak pohon. Artinya, reaksi Wang Feng cukup cepat, kalau tidak dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Pihak lain mungkin telah mempelajari beberapa gerakan fatal profesional, dan Wang Feng merasa sedikit terburu-buru untuk sementara waktu. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Melihat Wang Feng mengirim dirinya terbang, pria itu tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan suara kemenangan, penampilannya yang arogan membuat orang membencinya. Jika energiku yang sebenarnya tidak dikonsumsi, aku akan mengalahkanmu sampai mati dalam hitungan menit. Wang Feng berpikir keras di dalam hatinya, tetapi dia masih berguling dari tanah. Saat ini, meski dipukul, dia tidak bisa mundur lagi, entah dia membunuh lawan, atau dia mati di sini hari ini. Kamu tidak lebih dari itu, kata Wang Feng, tidak hanya tidak mundur, tetapi juga bergegas keluar. Dia tidak pernah mempelajari gerakan fatal dari para profesional, tetapi dia memahami distribusi titik akupuntur penting dalam tubuh manusia, dan beberapa titik akupuntur sangat penting sehingga serangan kecil pun dapat membunuhnya, jadi target penting Wang Feng untuk menyerang sekarang adalah tempat-tempat ini. Karena pihak lain ingin dia mati, dia tidak akan sopan, bukankah ada pepatah? Datang dan jangan membalas dengan tidak senonoh. Keduanya berkelahi menjadi bola dalam sekejap mata, dan semua gerakan mereka mengarah ke tempat mematikan satu sama lain. Tampaknya adegan ketika toko perhiasan dibuka sekali lagi, Wang Feng bukan tandingan pihak lain karena kehilangan energi aslinya, tetapi dia benar-benar terlalu ulet, bahkan jika dia terluka, dia tetap tidak benar-benar jatuh. Bawah bangun dari tanah lagi dan lagi untuk terus berjuang. Dan langkahnya ini juga membuat takut prajurit itu, dia tetap tidak mati seperti ini, hidupnya terlalu sulit. Di satu sisi, meskipun Dong Fang Yuer terkejut dengan tindakan Wang Feng, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk membantu Wang Feng, karena sekarang dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Sekarang ini bukan pertarungan seperti pertandingan persahabatan, ini adalah pertarungan hidup dan mati, jadi siapa yang lebih kuat akan segera mengetahuinya. Dong Fang Yuer adalah seorang wanita, jadi dia akan dengan sengaja melindungi beberapa tempat yang tidak perlu untuk mencegah pihak lain mengambil keuntungan darinya, setelah melakukan itu, dia akan langsung dirugikan, dan mungkin tidak lama lagi dia akan kalah. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu lah yang akan mati hari ini. Raungan marah Wang Feng datang dari sisi lain, dan dia bangkit dari tanah lagi. Ini adalah kesepuluh kalinya dia gagal, meskipun Wang Feng kekurangan kekuatan, banyak prajurit tidak dapat menandingi semangatnya yang pantang menyerah. Pertarungan berlanjut, dan mereka berempat bertarung setidaknya selama satu jam sampai sekarang tanpa pemenang, pada saat ini, Wang Feng sudah berlumuran darah, dan itu mengerikan untuk ditonton. Dengan kondisinya saat ini, jika dia adalah orang normal, dia tidak akan bisa berdiri sama sekali, tetapi dia tidak hanya bisa berdiri, tetapi dia juga bisa memblokir niat membunuh lawan yang mematikan, yang benar-benar menakutkan dan menakutkan. Sekarang dia terlihat seperti telah berubah menjadi binatang buas, memancarkan aura tirani di sekujur tubuhnya, anak-anak mungkin menangis ketakutan saat melihatnya. Dia masih belum mati? Melihat Wang Feng bangkit dari tanah, suara prajurit itu sedikit bergetar. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan Wang Feng, tapi dia tidak bisa membunuh lawan, karena pertahanan lawan terlalu ketat, dan dia bahkan tidak bisa memberinya kesempatan. Orang yang mati hari ini adalah kamu, kata Wang Feng dengan ekspresi muram di wajahnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Melihat Wang Feng seperti ini, prajurit itu mendekannya lagi tanpa memikirkannya. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya terangkat, dan dia melepaskan pukulan terkuatnya bahkan setelah melepaskan kekuatan pukulan ini, dia akan menjadi sangat lemah, tetapi dia tidak peduli lagi. Selama Wang Feng meninggal, dia perlahan bisa pulih dari persembunyiannya di satu tempat. Cepat berhenti. Melihat pihak lain akan membunuh Wang Feng, Dongfang Yuer juga berteriak, dan tidak tahan melihat Wang Feng mati di sini. Hanya saja kata-katanya tidak berpengaruh pada prajurit itu, dan tidak mungkin dia berhenti. Jika aku mati, kamu juga harus mati. Melihat prajurit itu, Wang Feng mengangkat tinjunya dan membuangnya. Pukulan ini mengandung semua kekuatan di tubuhnya sekarang, karena dia tahu bahwa ini adalah tembakan terakhir dari kedua belah pihak, dan hidup dan mati harus dipisahkan. Ledakan Seolah dua peluru bertabrakan, pada saat ini, tinju lawan mendarat di dada Wang Feng, dan tinju Wang Feng juga mengenai dadanya dengan tepat. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini, dan wajah prajurit itu penuh dengan ketidakpercayaan, tidak percaya bahwa dia akan mati. Pada saat ini, tinjunya memang mengenai dada Wang Feng, tetapi tinju Wang Feng langsung mengenai rongga dadanya, membuat lubang darah di dadanya. Sudah diputuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kekuatan Wang Feng saat ini jauh melampaui lawan, dan benar-benar menghancurkan organ dalam lawan. Celepuk Orang yang sebelumnya memukuli Wang Feng sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan tiba-tiba berlutut di depan Wang Feng, dengan darah terus mengalir dari sudut mulut dan dadanya, jelas dia tidak akan selamat. Engah Pihak lain ditakdirkan untuk mati, tetapi Wang Feng tidak bersenang-senang. Pada saat ini, dia hanya merasa seperti gunung ditekan ke dadanya, yang membuatnya bahkan tidak bisa bernafas. Itu menjadi sangat kosong, tidak bisa bernafas. Berpikir tentang apapun. Pihak lain berlutut di depannya, semua nafas hilang, dan Wang Feng berdiri sekitar 3 detik, dan akhirnya berlutut juga, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak bisa lagi mempertahankan postur berdiri. Pada saat ini, pikiran Wang Feng kosong, matanya terbuka lebar, tetapi dia sama sekali tidak energik, mulutnya sedikit terbuka, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak. Melihat Wang Feng berlutut, Dong Fang Yuer mengeluarkan suara serak, yang dapat didengar dengan jelas oleh orang-orang di seluruh gunung. Meskipun Dong Fang Yuer mengira Wang Feng akan mati, dia masih patah hati saat menyaksikan proses kematian Wang Feng, dan dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Seseorang, bertarung dengan berani dan tanpa rasa takut untuk mereka, bahkan jika dia sama sekali bukan lawan-lawan, dia tetap tidak melarikan diri, tetapi pada akhirnya Wang Feng membunuh lawan, dan dia benar-benar ingin mati dalam pertempuran. Maafkan aku. Tepat ketika Wang Feng merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya terkuras, dia mengeluarkan kalimat yang menurutnya paling harus dia katakan. Satu kalimat berisi semua yang ingin dia katakan, dan dia tidak bisa memikirkan apapun, hanya insting yang mendorong segalanya. Pada akhirnya, dia hanya merasakan kilatan cahaya hitam di depan matanya, dan kemudian benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, ketika dia membuka matanya, dia merasa lengannya agak berat. Ketika dia melihat ke bawah, itu adalah Dong Fang Yuer, seorang wanita cantik yang sedang berbaring. Di tempat tidur sekarang di kepalanya. Tidak bisa dikatakan bantal, sejauh postur Dong Fang Yuer saat ini, itu lebih seperti meringkuk di pelukannya, seperti pasangan. Menempatkan tangannya di tubuhnya, Wang Feng juga merasa sangat bingung. Dia tidak menggerakkan Dong Fang Yuer, tetapi hanya melihat ke langit di atas kepalanya, menunjukkan pandangan yang bijaksana. Dalam pertempuran dengan orang itu, dia memang merasa seolah-olah dia akan mati, tapi kenapa dia belum juga mati? Anda juga bisa melihat kecantikan besar Dong Fang Yuer. Tapi apapun yang dia pikirkan, dia merasa kepalanya kacau, dan dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia jatuh, tapi untungnya, dia tidak memiliki omong kosong seperti amnesia, dia juga tahu bahwa ada tunangan lain yang menunggunya kembali ke kota Suhai. Mengambil napas panjang, Wang Feng memang ketakutan ketika mengingat pertempuran malam itu, pada pukulan terakhir, dia sudah merencanakan untuk mati, tetapi lawannya mati sebelum dia, dan dia selamat. Juga, mengapa Dong Fang Yuer masih di sana setelah dia jatuh? Dan dia masih terbaring di hutan ini. Semuanya penuh dengan misteri, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi untungnya dia masih hidup dan tidak mati bersama orang itu. Rasa sakit di dadanya tidak begitu hebat, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman di bawah tubuhnya, seolah-olah sedang tidur di atas batu yang ditinggikan. Dia bergerak sedikit, tetapi dengan gerakan ini, Dong Fang Yuer, yang berada di pelukannya, segera terbangun. Apakah kamu akhirnya bangun? Melihat Wang Feng yang membuka matanya, Dong Fang Yuer juga terlihat terkejut, tanpa rasa kantuk. Sudah berapa lama aku tidur? Wang Feng bertanya, ingin menopang dirinya sendiri, tetapi karena Dong Fang Yuer telah memberikan rami lengannya, tidak ada cara untuk melakukannya. Aku akan membantumu. Melihat Wang Feng hendak bangun, Dong Fang Yuer dengan cepat menyeka matanya yang bengkak dan membantu Wang Feng bangkit dari tanah. Oke, jangan sibuk, beritahu aku berapa lama aku tidur. Sudah dua hari sejak kamu mengalami koma, kata Dong Fang Yuer setelah memikirkannya. Dua hari? Mendengar kata-katanya, Wang Feng terkejut. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup setelah tidur di sini selama dua hari. Tetapi seolah melihat apa yang dipikirkan Wang Feng, Dong Fang Yuer dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan, dengarkan aku. Apa yang tidak kupikirkan? Wang Feng membuat Dong Fang Yuer semakin bingung, dan menatapnya dengan bingung. Seseorang menyelamatkan kita. Dong Fang Yuer sepertinya memikirkan sesuatu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian berkata perlahan, ketika kamu jatuh, kupikir kamu sudah mati, tetapi pada saat ini, tiba-tiba seseorang jatuh dari langit. Berbicara tentang ini, suaranya berhenti, dan dia sepertinya masih sok, itu adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, seseorang jatuh dari langit, seolah-olah dia bisa terbang, dan pada orang itu, dia merasa ada sesuatu. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, Wang Feng sudah ditakdirkan untuk mati, karena auranya hampir sepenuhnya menghilang, tetapi pada akhirnya pria berbaju hitamlah yang bergerak, menariknya kembali dari ambang hidup dan mati. Selain itu, cara dia menyelamatkan orang bahkan lebih menakutkan daripada ketika Wang Feng menyelamatkan Song Xiaokian saat itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, seolah keajaiban telah muncul. Tentu saja, sejak dia datang, prajurit yang bertarung dengan Dong Fang U R ketakutan setengah mati. Dia tidak berani tinggal, dan melarikan diri dengan panik. Bahkan selama dua hari berikutnya, pria berbaju hitam ini duduk di sini, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kasih like sama cerita ku ya, jangan lupa subscribe juga buat yang belum, lanjut om. Selama periode tersebut, beberapa orang yang tidak membuka mata mengira pria berbaju hitam itu berpura-pura menjadi B, tetapi ketika mereka bergegas, mereka bahkan tidak tahu bagaimana orang lain melakukannya, jadi mereka memuntahkan darah dan terbang. Keluar! Artinya, pria berbaju hitam itu tidak berniat membunuh orang, jika tidak semua orang itu akan mati. Pada akhirnya, pria berbaju hitam itu hanya mengucapkan satu kalimat, dia mungkin akan bangun dalam beberapa jam. Kemudian dia melompat, dan Dongfang Yuer tidak bisa melihatnya lagi. Dalam dua hari terakhir, pria berbaju hitam itu memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya, dan Dongfang Yuer terlalu takut untuk bernapas. Apalagi bertanya siapa dia. Jadi sampai sekarang, Dongfang Yuer masih belum mengetahui asal usul pria berbaju hitam itu, dia hanya tahu jika pria berbaju hitam itu tidak datang tiba-tiba, dia dan Wang Feng mungkin sudah mati di sini, dan dia belum. Belum terluka parah, Zhong Xiaokian yang bangun harus mati juga. Seorang pria berbaju hitam menyelamatkan tiga nyawa sekaligus, yang konyol adalah mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa orang ini? Setelah mendengarkan kata-kata Dongfang Yuer, Wang Feng tidak bisa menahan cemberut. Di kota Zuhai, dia masih percaya bahwa kakak laki-laki atau tuannya akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi di dia tidak-tidak tahu siapapun di sini, siapa yang akan datang untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu. Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berpenampilan sedingin es, dan dia memakai topi hitam di kepalanya, jadi kamu tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Berbicara tentang ini, Dongfang Yuer sepertinya telah memikirkan sesuatu lagi, memandang Wang Feng, dan berkata, terakhir kali aku mengira kamu akan mati seperti ini, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Saat dia berbicara, rongga matanya masih agak merah, dan dia mencengkeram dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Wang Feng hampir mati, dan Song Xiaokian juga hampir mati. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada rasa sakit? Kata Dongfang Yuer, menunjukkan perhatian. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Meskipun dirawat oleh wanita cantik adalah hal yang sangat baik, tetapi sekarang Wang Feng merasa tubuhnya tidak memiliki banyak kekuatan. Jelas pihak lain menyelamatkannya, tapi itu tidak membantunya mendapatkan kembali kekuatannya, masih sangat lemah. Jadi sekarang dia sedang tidak mood untuk berdebat dengan Dongfang Yuer, dia hanya ingin memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Tanpa kekuatan, peristiwa sebelumnya mungkin terjadi lagi terakhir kali Wang Feng benar-benar bisa merasakan pendekatan kematian, itu adalah emosi yang putus asa, tidak berdaya dan ragu-ragu. Dia pikir dia hanya akan mati seperti ini, tetapi sekarang dia telah hidup kembali, dia tidak akan pernah membiarkan hal terakhir terjadi lagi. Kapan saja, Anda harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, kali ini, dia terlalu ceroboh, dan hampir bunuh diri untuk menyelamatkan Song Xiaokian. Perhatikan lingkungan sekitar dulu, aku ingin memulihkan kekuatanku. Kata Wang Feng, lalu menutup matanya seperti ini, dan mulai berlatih, sembilan-sembilan kembali ke Yuan Dafa. Baik. Mengetahui bahwa Wang Feng sangat lemah sekarang, Dongfang Yuer tidak bertanya lagi, tetapi melebarkan matanya dan terus memperhatikan sekelilingnya. Tetapi setelah satu hari berlalu, tidak ada gerakan di sekitarnya. Keheningan itu sedikit menakutkan. Dia tidak diganggu selama sehari. Wang Feng pulih dengan sangat cepat. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia sudah jauh lebih kuat dibanding beberapa hari sebelumnya. Apakah kamu ingin istirahat? Wang Feng melirik Dongfang Yuer dan bertanya dengan datar. Aku tidak perlu istirahat. Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata dengan cepat, tolong bantu aku melihat Xiaokian, dia belum bangun sejak hari itu sampai sekarang, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada kecelakaannya. Masih bangun? Mendengar kata-katanya, Wang Feng juga sedikit terkejut. Datang di depan Zhong Xiaokian, Wang Feng memandang Zhong Xiaokian melalui perspektif, dan menemukan bahwa lukanya telah sembuh total, dan bahkan jantungnya telah kembali berdetak, tetapi agak aneh bahwa dia masih terjaga. Coba aku lihat. Wang Feng membungkuk, dan dengan cepat menyentuh beberapa titik, aku pun tur utama di tubuh Zhong Xiaokian dengan jari-jarinya. Bertemu dengan jari-jari Wang Feng, tubuh Zhong Xiaokian mulai bergetar sedikit, lalu perlahan membuka matanya. Kamu akhirnya bangun. Melihat mata Zhong Xiaokian terbuka, Dongfang Yuer juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dia dengan cepat membantu Zhong Xiaokian bangkit dari tanah, dan bertanya dengan prihatin, Xiaokian, apakah kamu masih bangun? Rasakan lebih baik? Di mana kita? Suara Zhong Xiaokian sangat bingung, dia melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Dongfang Yuer, seorang sahabat. Kami. Kemudian, Dongfang Yuer menjelaskan kepada Zhong Xiaokian, dan yang terakhir menunjukkan rasa terima kasih kepada Wang Feng. Kali ini Wang Feng hampir mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, bahkan sebelum pria berbaju hitam itu muncul, Wang Feng sudah masuk, harganya terlalu tinggi. Mengubah hidup demi hidup, Zhong Xiaokian tidak tahu bagaimana membalas kebaikan seperti itu. Terima kasih. Zhong Xiaokian menemukan bahwa dia tidak bisa mengatakan banyak kata sekarang, hanya kalimat ini yang keluar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menyelamatkanmu dengan menerima kondisimu. Karena kurangnya kekuatanku, aku tidak menyalahkanmu. Wang Feng melembaikan tangannya, tetapi wajah Dongfang Yuer langsung memerah. Aku masih berhutang ciuman pertamaku pada Wang Feng. Ngomong-ngomong, kamu pasti lapar setelah tidur selama berhari-hari, jadi cepatlah makan sesuatu. Untuk menghindari masalah ini, Dongfang Yuer berkata dengan tergesa-gesa. Hanya saja saat membuka tas amunisi, wajahnya tertegun, karena sekarang hanya tersisa tiga porsi makanan, dan tidak akan ada lagi. Mereka sudah menghabiskan empat hari di sini, dan jika bukan karena keduanya lesu, makanan mereka mungkin sudah habis sejak lama. Hanya saja sekarang Wang Feng dan Zhong Xiaokian sudah bangun, makanan pasti tidak cukup. Pisahkan semuanya, ayo makan sendiri. Melihat satu-satunya makanan yang tersisa, kata Wang Feng. Tapi, nada Dongfang Yuer goyah, dan dia tidak tahu bagaimana menghabiskan beberapa hari berikutnya. Jangan khawatir, kita akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan setelah kita selesai makan. Karena orang lain akan merampok kita, mengapa kita tidak merampok mereka? Wajah Wang Feng menunjukkan sedikit kedinginan. Dia meninggal di sini, maka dia memahami sebuah kebenaran, yaitu, jika kamu baik kepada orang lain, mereka mungkin tidak berhati lembut terhadapmu. Jika demikian, lalu apa yang masih dia khawatirkan? Yang lain ingin dia mati, jadi mengapa dia tidak membiarkan orang lain mati? Siapa yang tidak ingin hidup? Jangan khawatir, makan saja. Jika kamu khawatir tidak akan ada makanan dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa makan daging dariku, kata Wang Feng dengan jelas, tetapi Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bahkan jika dia mati kelaparan di sini, dia pasti tidak akan memakan daging manusia, karena jika dia melakukan itu, apa bedanya dia dengan binatang buas? Tapi sekarang dia memang lapar, sejak Wang Feng koma sampai sekarang, dia hanya makan sekali, dan sekarang perutnya sudah keroncongan karena lapar. Dia seperti ini, apa yang akan terjadi pada Wang Feng dan Zong Xiaokian yang sudah lama tidak makan? Jadi pada akhirnya, dia tetap membongkar semua makanan, satu di tangan masing-masing orang. Tidak peduli bagaimana waktu berlalu di masa depan, setidaknya sekarang mereka makan untuk mengisi perut mereka. Setelah melahap makanan, mereka bertiga benar-benar musnah dalam waktu kurang dari satu menit, dan itu hanya sedikit, itu tidak cukup, hanya sedikit makanan, dan mereka masih sangat lapar. Bisakah kamu pergi sendiri? Wang Feng menatap Zong Xiaokian, membuatnya terkejut sesaat, lalu dia bangkit dari tanah dan berkata, jangan khawatirkan aku, aku baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia menggerakkan lengannya sedikit, dan itu memang bukan masalah serius. Aku tidak mengkhawatirkanmu, aku hanya takut kamu akan menyeretku kembali, kata Wang Feng, dan pukulan tanpa ampun itu membuat wajah Zong Xiaokian langsung memerah. Namun, kata-kata Wang Feng sangat masuk akal. Jika bukan karena dia kali ini, Zong Xiaokian pasti sudah lama meninggal, jadi sekarang Zong Xiaokian benar-benar tidak memiliki setengah kualifikasi untuk membantah, jadi dia hanya bisa berdiri di sini karena malu. Wang Feng, apa yang akan kamu lakukan, beritahu kami tentang itu. Melihat suasananya telah mendingin, Dong Fang Yuer juga bergegas keluar untuk memuluskan semuanya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin hidup, ikuti aku. Jika kamu ingin mati kelaparan, tetaplah di sini. Setelah selesai berbicara, Wang Feng bahkan tidak menginginkan tas peralatan, hanya berdiri, berbalik dan pergi. Jangan lari-lari, sekarang siang hari. Melihat Wang Feng berbalik dan pergi, Dong Fang Yuer dan keduanya terkejut dan bergegas mengejar. Meski ada pohon tinggi di mana-mana, terlalu berbahaya untuk berjalan-jalan di siang hari, dan cepat atau lambat orang akan menjadi sasaran. Bagaimana dengan siang hari? Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tetap di tempatmu sekarang, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata Wang Feng datar, dan terus melangkah maju. Yuer, ayo ikuti dia. Pada saat ini, Zong Siokian berbicara, menarik Dong Fang Yuer dan dengan cepat menyusul Wang Feng. Di luar, keduanya seperti dua mawar berduri, hanya sedikit orang yang memprovokasi mereka, tetapi di sini tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, bahkan ketika orang melihat kedua wanita itu, mereka akan dengan sengaja menyerang mereka, seperti malam pertama. Jika bukan karena Wang Feng, mereka mungkin sudah mati, jadi sekarang mereka berdua membutuhkan seseorang yang bisa melindungi mereka, lebih disukai seorang pria. Kebetulan Wang Feng adalah kandidat terbaik, meskipun kekuatannya bukan yang terbaik, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Apa yang akan kamu lakukan? Dong Fang Yuer bertanya dengan suara rendah saat dia mendekati Wang Feng. Untuk membunuh seseorang? Tatapan Wang Feng sangat dingin sehingga kedua Dong Fang Yuer mau tidak mau mundur beberapa langkah, dan Wang Feng dikejutkan oleh tatapan dingin itu. Jangan bicara, dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa, lindungi saja dirimu sendiri. Berkata, Wang Feng berjalan maju lagi. Di bawah kemampuan peramal, Wang Feng dengan cepat menemukan lima tim bersembunyi di balik batu besar lima orang ini masih istirahat sekarang, tetapi mereka memiliki banyak makanan. Melihat mereka, Wang Feng menyeringai di wajahnya, dan kemudian dia langsung mengangkat batu seukuran kepalan tangan, dan menendang batu itu ke batu besar tempat mereka berada. Siapa? Ada beberapa suara batu yang dipukul, jadi kelima orang itu terbangun hampir seketika, dan berdiri dari balik batu itu. Ada ekspresi kewaspadaan yang jelas di wajah mereka, dan mereka tidak berniat berurusan dengan Wang Feng dan yang lainnya. Ternyata itu kamu. Melihat Wang Feng, beberapa dari mereka secara alami mengenali Wang Feng. Beberapa hari yang lalu, Wang Feng adalah yang pertama dari dua item, dan dia sudah menjadi orang yang akrab, tentu saja mereka tahu satu sama lain. Serahkan makananmu. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Aku akan memberimu sepuluh detik untuk bersiap, atau jangan salahkan aku karena kejam. Melihat mereka berlima, Wang Feng berkata dengan dingin tanpa jejak. Ketakutan di wajahnya. HMPH, jangan mengira kamu bisa menggertak kami dengan santai karena kamu adalah nomor satu, dan ingin mengambil makanan kami, kecuali kamu memiliki kekuatan itu. Seorang tentara mencibir, dan kemudian benar-benar memimpin. Ada lima dari mereka di satu sisi, dan hanya ada tiga di sisi Wang Feng, tidak peduli apapun kerugian mereka dibandingkan dengan Wang Feng. Hanya saja ide mereka bagus, tapi kenyataannya sangat kejam. Melihat orang yang menyerang, mata Wang Feng bersinar dingin, dan dia tidak mengelak, jadi dia mengangkat tangannya dan membantingnya. Klik. Suara patah tulang terdengar, dan prajurit yang baru saja bergegas di depannya menunjukkan rasa tidak percaya, tidak percaya bahwa Wang Feng memukulnya dengan begitu mudah dengan kecepatan yang begitu cepat. Kekuatan Wang Feng benar-benar terlalu besar, hanya kekuatan gaya jatuh yang membuat lengannya cacat dan tulangnya sudah patah. Tapi ini belum berakhir, setelah mematahkan lengan pria itu, Wang Feng mengulurkan tangan ke depan dengan telapak tangannya dan mengangkat pria itu ke tangannya, dengan cibiran samar di sudut mulutnya, saya baik kepada orang lain, tetapi orang lain hampir bunuh saja aku, jadi jika kamu ingin menyalahkan, salahkan orang lain. Setelah selesai berbicara, telapak tangan Wang Feng yang lain langsung mengenai dada pria itu, dan dorongan yang kuat mendorong pria itu setidaknya 20 meter sebelum jatuh ke tanah, hidup atau mati tidak diketahui. Langkah Wang Feng lu mengejutkan mereka berempat. Mereka semua tahu kekuatan mereka yang dikirim terbang. Mereka mirip atau bahkan lebih kuat dari mereka. Hanya saja dia gagal dengan mudah. Wang Feng tidak terluka sama sekali. Dan kekuatan telapak tangan Wang Feng tadi terlalu besar, bukan? Mereka benar-benar mendorong orang itu lebih dari 20 meter, meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat melakukannya semudah Wang Feng. Ayo! Karena Wang Feng sudah bergerak, mereka tidak akan mundur lagi, jadi pada saat ini, mereka berempat bergegas maju tanpa mengatakan apapun yang bermoral. Keempat orang itu bekerja sama, dan kematian mereka hampir berlipat ganda, tetapi pada akhirnya mereka semua berakhir sengsara, dan mereka semua dikirim terbang oleh kekuatan yang kuat, baik mati atau cacat, tidak dapat bangun lagi. melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Wang Feng melirik orang-orang yang dikalahkan olehnya, dan menunjukkan cibiran, lalu berkata kepada Dong Fang Yu Er dan Zhong Xiaokian, yang sudah ngeri, jangan hanya berdiri di sini, ambil semua makanan mereka. Oh oh oh! Kedua wanita itu mengangguk, lalu dengan cepat mencari makanan yang dikumpulkan oleh kelima orang itu, dan tidak ada yang tersisa. Ada pun mereka yang dikalahkan oleh Wang Feng, dia tidak pergi untuk membunuh mereka semua, lagi pula, tidak ada permusuhan di antara mereka, dan Wang Feng hanya ingin mengambil makanan mereka. Ada pun orang pertama yang ingin mati sendiri, tidak heran Wang Feng. Menemukan ruang terbuka, mereka bertiga makan enak, dan memakan sebagian besar makanan yang mereka dapatkan, baru kemudian mereka merasa lebih kenyang. Tidak banyak yang tersisa, tapi dengan sedikit makanan dan apa yang telah mereka makan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewati dua hari. Dengan cara ini, selama mereka bertahan hidup di hari terakhir, mereka akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hanya saja meskipun mereka berdua berpikir seperti ini, Wang Feng tidak berpikir demikian, setelah dia kenyang, dia berdiri, melirik kedua wanita itu, dan bertanya, apakah kamu sudah kenyang? Aku kenyang. Kedua wanita itu mengangguk serempak, dan mereka tidak merasa lapar lagi. Karena kamu sudah kenyang, ikut aku. Mau kemana? Kedua wanita itu memiliki keraguan di wajah mereka. Terus ambil. Kata-kata Wang Feng sangat tegas tanpa emosi. Masih merampok? Keduanya saling memandang, bertanya-tanya apakah Wang Feng gila. Apa yang terjadi kemudian mengkonfirmasi dugaan mereka berdua, Wang Feng memang gila. Setelah itu dia menemukan beberapa tim satu demi satu dan merebut semua makanan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan seolah-olah dia sangat mengenal tempat ini, dia akan segera dapat menemukan orang-orang yang bersembunyi dan menemukan mereka semua. Setelah datang dan pergi, mereka memiliki cukup makanan untuk bertahan selama tiga hari terakhir, tetapi Wang Feng tampaknya belum menyerah, dan terus mencari yang lain, seolah-olah dia tidak akan berdamai sampai dia menemukan semua orang. Di sini, Wang Feng, kita punya cukup makanan. Melihat bahwa Wang Feng tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila, Dong Fang U'er akhirnya menariknya kembali. Untuk selusin tim yang dipilih, seseorang akan mati hampir setiap saat, jadi dari awal hingga sekarang, jumlah orang yang dibunuh oleh bawahan Wang Feng mungkin lebih dari sepuluh, dan jika dia terus seperti ini, orang akan terus mati di bawah dia tangan. Karena sudah cukup, lupakan saja. Mendengar kata-kata Dong Fang U'er, Wang Feng menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk di tempat. Alasan mengapa dia bertarung dengan sangat panik adalah karena dia merasakan gelombang amarah di dalam hatinya, setelah bertarung begitu lama, dia merasa hampir kehabisan tenaga. Dan alasan mengapa dia bisa mengalahkan orang-orang itu dengan mudah sebenarnya karena kekuatannya telah meningkat menjadi kekuatan batin. Sama seperti terakhir kali, dalam keadaan gila itu, dia berhasil merangsang potensi tertentu di tubuhnya, lalu meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan orang-orang ini dengan mudah? Dapat dikatakan bahwa jika dia terus memilih untuk bertarung, tidak ada orang yang masuk yang akan menjadi lawannya, tetapi karena makanannya cukup, dia tidak perlu melanjutkan pertempuran. Aku ingin memulihkan kekuatanku, kalian berdua bisa melakukan sesuatu dengan santai terlebih dahulu, kata Wang Feng, dan kemudian dia tidak mengelak, hanya duduk di sini seperti ini, dengan asumsi postur kultivasi. Dengan kekuatannya saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak perlu takut pada siapapun, dan tentu saja tidak perlu bersembunyi, meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tetapi karena dia adalah penguasa kekuatan batin, kultivator, es, dengan kekuatan luar tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Kemarahan sesar hampir habis, dan sisanya adalah menunggu waktu untuk pergi dari sini, karena Wang Feng mengalahkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, jadi selama semua orang yang datang mengetahui kengeriannya, nanti meskipun dia duduk di sini secara terbuka dan terbuka selama dua hari terakhir, tidak ada yang berani mengacaukannya. Karena mereka semua mendengar bahwa Wang Feng tampaknya telah dipromosikan menjadi Nei Jin, yang merupakan alam besar yang lebih tinggi dari mereka. Mengalahkan begitu banyak orang hanya dengan kekuatan satu orang bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, karena dia bisa mengalahkan orang lain. Berapa banyak perbedaan di antara mereka? Orang lain sangat kekurangan makanan, tetapi mereka bertiga memiliki terlalu banyak makanan untuk dimakan, jadi mereka menghabiskan beberapa hari dengan nyaman selama periode ini tanpa menghadapi bahaya. Pada hari ketujuh, Wang Feng dan yang lainnya akhirnya mengantarkan waktu untuk keluar. Peluit keras datang dari luar hutan, mengingatkan mereka bahwa mereka bisa pergi dari sini. Akhirnya kita bisa pergi dari sini. Mendengar peluit yang menusuk, Dongfang Yu'er dan Zhong Xiaokian sama-sama menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Banyak orang kehilangan nyawa mereka di sini kali ini, dan mereka pasti telah mundur sendiri, tetapi jika mereka berdua tidak bertemu Wang Feng, mereka mungkin telah tersingkir secara menyedihkan, atau bahkan mati, dapat dikatakan bahwa mereka hanya memenuhi syarat untuk mengikuti Wang Feng potong di sini. Awalnya, lima orang tersingkir dalam satu hari, tetapi sekarang setelah tujuh hari berlalu, jumlah orang yang tersingkir mungkin jauh lebih dari 35. Ayo pergi. Melirik kedua wanita dengan wajah gembira, Wang Feng tidak menunjukkan banyak hal. Akan sangat aneh jika dia masih tidak bisa keluar dari sini, bahkan setelah dipromosikan. Namun, dia telah memikirkan pria berbaju hitam selama beberapa hari terakhir. Dia tidak mengenal siapapun di sini, dan dia tidak tahu dari mana pria berbaju hitam itu berasal. Namun, jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di orang, Wang Feng saya benar-benar harus berterima kasih padanya. Tanpa orang ini, Wang Feng mungkin telah mati di sini, apalagi kekuatan batin. Bahkan Wang Feng masih tidak tahu apakah terobosan kekuatan batinnya itu kebetulan atau pria berbaju hitam itu membantunya singkatnya, pria berbaju hitam itu bisa dianggap sebagai penyelamatnya. Tunggu. Melihat Wang Feng berdiri untuk pergi, Dong Fang Yuer tiba-tiba memanggil. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Wang Feng melirik Dong Fang Yuer, tetapi ekspresinya sedikit aneh. Karena pada saat ini wajah Dong Fang Yuer benar-benar merah, seperti apel yang terlalu matang itu, orang tidak bisa menahan diri untuk segera menggigitnya. Ini aku. Begitu Dong Fang Yuer mengucapkan sepatah kata pun, dia memalingkan muka, tidak berani menatap Wang Feng sama sekali, merasa sangat malu. Apakah kamu mencoba berbicara tentang remunerasi? Melihat penampilan Dong Fang Yuer, Wang Feng benar-benar tahu apa yang ingin dia katakan tanpa banyak berpikir. Ya. Dong Fang Yuer mengangguk, wajahnya menjadi semakin memerah, dan Zhong Xiaokian juga sedikit terpana, karena dia mengenal Dong Fang Yuer, dia selalu bersikap dingin terhadap orang luar, dan tidak pernah menunjukkan sikap anak perempuan sekecil itu. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah pandangan dunianya akan runtuh. Jangan pikirkan itu. Saat itu aku tidak menyelamatkanmu karena apa yang disebut ciumanmu, dan aku sudah punya tunangan, dan aku mungkin akan segera menikah, kata Wang Feng, Dong Fang Yuer terkejut. Petir, wajah merah juga memutih dalam sekejap mata. Dong Fang Yuer mengakui bahwa dia sudah sedikit tergoda oleh Wang Feng. Lagipula, Wang Feng memberinya rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan pada saat itu, Wang Feng tidak takut bertarung sampai mati untuk mereka mungkin tidak tergerak. Dia sangat kayu, bagaimana dia bisa kejam, meskipun Dong Fang Yuer selalu bersikap dingin kepada orang lain, tapi bukankah ini penyamaran yang dia buat dengan sengaja? Sekarang, dengan penyamaran dihapus, dia mendapat jawaban yang benar-benar tidak bisa dia terima. Yuer.